Hidup itu mengalir seperti sungai dari ujung sampai ke laut dan berkelok-kelok pasti tidak ada sungai yang lurus sampai ke laut tapi berkelok-kelok kadang dia harus turun di air terjun kadang dia harus air itu menabrak bebatuan yang besar kadang mengecil aliran sungainya kadang membesar kadang harus beriak terkejolak airnya kadang air itu harus tenang karena di saat tenang itu adalah di saat-saat ya itu seperti air itu kan air beriak itu tanda tak dalam tapi kalau air itu tenang itu yang membahayakan ini adalah salah satu refleksi perjalanan air sungai menuju ke laut di lihat dari kehidupan kita Assalamualaikum Sampurasun Om Swastiastu salam sejahtera salam sejahtera untuk kita semua ketemu lagi di channel Jiwa Tua 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 kali ini Jiwa Tua Tua mau menceritakan pengalaman belum lama sih baru ini belum lama dan kebetulan terjadi di keluarga sendiri jadi jadi saya itu kemarin ya apa namanya mendampingi mendampingi ibu mertua saya itu menyelesaikan tugasnya di dunia alias atau dengan kata lain meninggal jadi saya berada di samping beliau itu mengantarkan beliau itu untuk pulang kembali ke alam atau kembali ke rumah Tuhan jadi bagaimana ceritanya disaksikan setelah berikut ini oke teman-teman jadi jadi kemarin ceritanya itu ibu atau orang tua ibu mertua saya itu sudah cukup lama sakit ya ya sakit yang diabetes gitu menjelang detik-detik akhirnya beliau itu saya kan disuruh mendampingi oleh perawat oleh dokter mendampingi beliau mendoakan beliau di sisi beliau itu mendoakan untuk menguatkan sambil dokter itu berupaya untuk tetap berusaha membuat kondisi ibu itu tetap baik nah unik dalam hal ini adalah saya baru uniknya bukan apa-apa kemarin baru pertama kalinya kan saya mendampingi orang untuk pulang kehadiran Tuhan jadi waktu itu saya sendirian saya masih menunggu kakak ipar saya kakak ipar saya masih dalam perjalanan sementara istri juga masih dalam perjalanan jadi jadi saya mendoakan beliau itu saya pegang tangan beliau saya pegang tangan beliau dan saya pegang lesmos secara spontan saya pegang kaki kiri beliau itu terlapak kakinya yang terlapak itu terlapak kaki saya pegang tangan kanannya saya doakan ya ininya mendoakannya adalah doa yang terbaik menurut sang pencipta apapun itu ya apapun itu kita sebagai manusia itu tetap berharap ibu itu sembuh dari penyakit ibu itu sehat kembali ibu itu dapat beraktifitas kembali seperti semula itu harapan dan doa saya sebagai anaknya tapi apapun itu kita itu sudah berusaha maksudnya berusaha adalah sudah dibawa ke rumah sakit dokter pun sudah berusaha semua perawat sudah berusaha segala macam jadi tidak hanya cuma berdoa tapi kita tetap berusaha secara logika dalam hal maksudnya kalau orang sakit itu apa sih ya kita bawa ke dokter kita berobat ke dokter bukan berobat ke tempat-tempat aneh tapi karena sudah didiagnosis bahwa penyakitnya itu secara medis itu ada ya kita mencoba mencarikan jalan yang terbaik untuk orang tua nah waktu itu saya tetap berdoa 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 saya menunggu menunggu pak kak ipar saya itu datang pada saya kakak ipar saya itu datang terus saya panggil langsung saya panggil saya suruh buru-buru mendekat pada saat kakak ipar saya itu memegang kelapa kakinya ibu saya lepaskan karena sudah sudah digantikan oleh kakak ipar saya waktu itu dan tidak sampai satu menitnya setelah dokter berusaha ibu itu gagal nafas segala macam dokter berusaha semaksimal mungkin seoptimal mungkin pada saat tangan kakak saya itu memegang kakinya ibu itu ibu selesai selesai menyelesaikan tugasnya di dunia dan perjalanan beliau menyelesaikan menyelesaikan tugasnya itu sangat sangat mudah dalam artian tidak ada ibu itu merapan ya seperti orang tidur lah ya seperti orang tidur tidak ada gerakan apapun tidak ada apapun itu biasanya ada yang menegak disakratul maut itu ada gerakan atau apapun ini tidak dan ditungguin oleh anaknya juga jadi saya juga bingung juga setelah anaknya datang semuanya selesai nah ini apakah kalau ada beberapa keyakinan kepercayaan bukan keyakinan agama atau kepercayaan agama tapi kepercayaan yang ada di masyarakat itu kadang orang menyelesaikan tugasnya itu kembali ke Tuhan itu kadang menunggu orang-orang menunggu anak menunggu saudara atau menunggu siapapun yang disayangi dicintai setelah semua berkumpul baru bisa pergi dengan tenang dan ini pun saya sudah mendapatkan firasa dari temen maksudnya temen itu bilang ke saya apapun yang terjadi sudah serahkan saja pada Gusti Allah serahkan semuanya pada Gusti biarkan Gusti Allah atau Tuhan memberikan yang terbaik buat ibu dan pembelajaran yang saya dapat itu selama ibu sakit kan ibu dirawat oleh kakak saya kakak ipar saya bagi sebagian orang saya itu juga berusaha menyimpulkan adalah merawat orang tua sakit itu adalah cara dari Tuhan untuk membalas budi jasa orang tua pada saat dari kecil dari kita lahir sampai besar itu beliau merawat kita dan itu pun belum cukup bagi kita untuk membalas kebaikan orang tua kita karena kita hanya diberi waktu sebentar baru tiga tahun dua tahun setahun bahkan mungkin nanti yang berapa bulan baru merawat tapi itu adalah cara dari pencipta untuk mengembalikan membalas sebagian jasa-jasa orang tua kita dan kita yang sudah membesarkan dan menyedi kita jadi pembelajarannya adalah seberapa lama orang tua kita sakit kita merawat itu tidak bisa mengembalikan 100% kebaikan atau cinta orang tua dalam menidik kita oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan bagi yang merawat orang tuanya sedang dalam kondisi sakit memang berat karena saya juga pernah mengalami memang berat dari segi psikologis dari segi materi atau apapun tapi kita harus selalu mengingat orang tua kita itu merawat kita lebih berat dari apa yang telah kita lakukan saat ini jadi jika ada yang orang tua yang sakit rawatlah dengan bersyukur karena inilah kesempatan kita membalas kebaikan orang tua kita oke teman-teman terima kasih sudah menonton channel jiwa tua 2 dan semoga konten ini bermanfaat untuk semua salam selamat menikmati selamat menikmati